hai oke guys sudah saya ganti adaptornya ini jadi kita tinggal coba nyalakan saja kemungkinan berarti saya benar sudah saya printer sudah nyala kembali jadi Anda terlebih dahulu memang harus mengecek bagian karakter mainboard kalau mainboard bersih hampir 99% itu terjadi konsleting di bagian adaptornya ya jadi anda enggak perlu panik kenapa printer anda mati Anda bisa cek di bagian mainboard dan adaptornya ini saya akan coba saya manual checking apakah ada keluhan yang lainnya atau enggak karena ini printer servisan jadi saya enggak ngerti dasarnya terjadi masalah apa-apa terjadi masalah sesuatu setelah itu mati total saya juga enggak tahu makanya saya cek apakah normal kembali untuk masalah pertama mati totalnya sudah selesai jadi Anda harus mengganti itu kemungkinan adaptor atau power sabelnya cukup murah guys nggak sampai 30.000 mungkin 20-an ribu Anda bisa membelinya di marketplace Indonesia sangat banyak ini masih apa ya cleaning otomatis jadi kita tunggu terlebih terlebih dahulu tadi sudah saya manual nozzle cek apakah bener-bener normal Oh ternyata normal bisa buat nge-print mungkin hasilnya agak masalah tapi intinya yang penting bener-bener ini sudah nyala jadi masalah paling utamanya sudah selesai ya sudah cukup service kali ini ya tutorial kali ini service sambil tutorial nggak apa-apa daripada ilmu kita nikmati sendiri kemungkinan kita bisa berbagi kenapa enggak kita bagikan ke yang membutuhkan yang lainnya Oke sekian dulu guys tutorial kali ini jangan lupa like subscribe comment and share akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sekian tutorial kali ini terima kasih Terima kasih.